proses pembuatan cakalang suwir tumis lombok ini bahan-bahannya saya pakai daun jeruk ada sekitar 5 lembar terus ini saya pakai cabai keriting sama cabai rawit ini sesuai selera aja ya kalau kalian suka pedas tambahkan banyak kalau saya suka pedas jadi saya tambahkan banyak ada cabai merah tambah bawang merah saya nggak pakai bawang putih ya saya pakai dua siung habis itu kita cuci setelah dicuci kita blend ini udah halus kita tumis ya masukkan semuanya dengan daun jeruknya lalu sudah kering kita masukin ikan cakalang suwirnya ya aduk-aduk sampai rata jangan lupa tambahkan bumbu selamat menikmati selamat menikmati